Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pioner semua dimanapun kalian berada Semoga kalian semua selalu sehat Selamat sukses ya teman-teman Oke berita buruk Untuk KYC Pai Network teman-teman Banyak pioner-pioner Dari luar negeri ya Atau luar Indonesia yang memprotes KYC Pai Network kenapa Sangat lama sekali guys Oke teman-teman mari kita bahas Bersama-sama disini ya Apakah para pioner Indonesia Juga banyak yang protes Tentang masalah KYC ini Saya rasa mungkin banyak ya Yang protes bukan cuma dari Indonesia Aja ya Bukan cuma dari luar negeri Aja tapi dari dalam negeri Pun banyak yang protes Tentang KYC dari Pai Network Ini sendiri guys KYC nya ini mungkin Untuk pengajuan lancar ya teman-teman Tapi untuk penerimaan Atau kelolosan KYC nya Ini yang Jadi masalahnya guys Oke Disini ada sebuah artikel ya Teman-teman ya Yang berjudul Pengguna jaringan Pai Menyerukan tindakan Mendesak pada Proses verifikasi KYC Oke ya Disini Kita coba lihat ya Seorang pengguna jaringan Pai Telah menyuarakan Keprihatinan Atas proses verifikasi Kenali pelanggan anda Atau KYC Meminta tim inti Untuk segera mengatasi Masalah ini Pengguna ya Ini nama akun twitternya Akanda Tunde Mengidentifikasi Proses verifikasi Sebagai masalah Paling Mengkhawatirkan Yang dihadapi Proyek saat ini Dalam sebuah Pernyataan Di twitter ya Oke ini bunyinya ya Tim inti Atau core team Perlu menangani Masalah itu Dengan serius Jika dokumen tersebut Hilang Atau tidak disetujui Mereka harus Segera menolak KYC Bukan tertunda Dan rollin Oke teman-teman Jadi ini Usulan ya Sebetulnya ya Teman-teman ya Jadi seandainya Ya teman-teman ya Seandainya Jika dokumen tersebut Hilang Atau tidak disetujui Maka mereka Harus segera menolak KYC Bukan tertunda Nah ini Yang membuat Pioner ini Jengkel Sebetulnya Karena KYC Tertunda Kalau KYC Ditolak Mungkin masih bisa Mengajukan lagi Teman-teman ya Yang bikin Pioner ini Jenuh Bosen Itu ya Karena Tertunda Ini ya Nah bagi teman-teman Pioner yang KYC Tertunda Silahkan Komen di bawah Ya Oke kita lanjut Guys Pengguna Menyatakan Frustasi Dengan proses Saat ini Yang dapat Menyebabkan Penundaan Yang lama Dalam verifikasi Dan Persetujuan Akun pengguna Oke ya Karena pekerjaan Yang paling Menjengkelkan Adalah Pekerjaan Menunggu Ya teman-teman Terutama Menunggu Open MyNet Jangan mimpi Open MyNet Dulu ya Kalau kita Aja Mimpi Menunggu KYC Selesai Aja Masih lama Ya teman-teman Kemudian Disini Ada lagi Tim Inti Perlu Menangani Masalah Itu Dengan serius Jika dokumen Tersebut Hilang Atau Tidak Jadi setuju Mereka Harus Segera Menolak KYC Bukan Tertunda Oke Kita Scroll Lagi Kebawah Verifikasi KYC Adalah Aspek Penting Dari Upaya Jaringan Pai Untuk Menciptakan Platform Mata Uang Digital Yang Aman Dan Terpercaya Proses Ini Dirancang Untuk Menjegah Penipuan Dan Memastikan Kepatuan Terhadap Peraturan Yang Relevan Namun Sistem Saat Ini Telah Dikritik Oleh Beberapa Pengguna Karena Dianggap Tidak Efesien Dan Kurang Transparan Oke Beberapa Hari Yang Lalu Atau Beberapa Sehari Yang Lalu Kalau Tidak Salah Saya Juga Sempat Upload Tentang Kekecewaan Pioner Tentang KYC Ini Juga Guys Karena Disini Dianggap Tidak Efesien Dan Kurang Transparan Oke Untuk Ini No Komen Ya Kemudian Tim Inti Jaringan Pai Belum Menanggapi Komental Akanda Tunde Secara Public Namun Tim Sebelumnya Telah Mengakui Pentingnya Proses Verifikasi KYC Dan Menyatakan Komitmen Untuk Memperbaiki Sistem Dalam Postingan Blog Baru-baru Ini Tim Inti Menyatakan Kami Terus Bekerja Untuk Meningkatkan Proses Verifikasi Kami Dan Secara Aktif Mencari Umpan Balik Dari Komunitas Kami Untuk Memastikan Bahwa Kami Memenuhi Kebutuhan Mereka Oke Kalau Kita Lihat Dari Sini Teman Teman Tim Inti Tidak Hanya Diam Saja Teman Teman Tapi Tim Inti Berusaha Bekerja Sekeras Mungkin Untuk Menangani Masalah Ini Oke Kita Lanjut Jaringan Pai Telah Mendapatkan Popularitas Dalam Berapa Bulan Terakhir Sebagai Alternatif Potensial Untuk Crypto Karansi Tradisional Seperti Bitcoin Dan Ethereum Jaringan Tersebut Bertujuan Untuk Menciptakan Mata Uang Digital Terdesentralisasi Yang Dapat Ditambang Menggunakan Perangkat Seluler Membuatnya Dapat Diakses Oleh Halayak Yang Lebih Luas Namun Proyek Ini Juga Menghadapi Kritik Karena Kurangnya Transparansi Dan Kurangnya Kemajuan Masalah Verifikasi KYC Hanyalah Salah Satu Dari Beberapa Tantangan Yang Perlu Diatasi Jaringan Pai Untuk Mencapai Tujuan Ambisius Saat Proyek Terus Berkembang Penting Bagi Tim Inti Untuk Mengatasi Masalah Pengguna Dan Meningkatkan Keamanan Dan Transparansi Platform Proses Verifikasi KYC Adalah Komponen Penting Dari Upaya Ini Dan Tim Perlu Menanggapi Umpan Balik Akanda Tunde Dengan Serius Untuk Memastikan Bahwa Pengguna Dapat Mempercaya Jaringan Dan Mata Uang Oke Teman Teman Memang Kalau Saya Pribadi Memang Yang Paling Utama Itu Kenyamanan Ketika Kenyamanan Itu Kita Rasakan Mungkin Orang Tidak Akan Berpaling Mungkin Pioner Juga Tidak Akan Berhenti Untuk Klik Petir Dan Tidak Mungkin Juga Akan Berhenti Untuk Menginstall Aplikasinya Oke Mudah Mudahan Kortim Mendengarkan Cerita Para Teman Pioner Ini Jadi Supaya Ada Perbaikan Dan Ada Ada Solusi Untuk Masalah Ini 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 Informasinya Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh